Intro Hi, I'm Yusno Kumoro And welcome back to my video Dan di video kali ini saya pengen unboxing cepet aja Ini adalah device yang baru aja saya dapatkan Di Bandara Changi, Singapura Dan ini adalah yang cukup baru hitungannya ya Karena saya belum melihat ini di toko di Indonesia Pada saat saya beli ini Ini adalah Bose QuietComfort Ultra Earbuds Jadi ini lebih baru lagi dari Bose QuietComfort Ultra Yang second generation Dan saya pengen unboxing dan memberikan impresi saya terhadap device ini Dari kotaknya, saya sebenarnya ngerasa agak Kok agak kurang kayaknya ya Terutama bagian luarnya ya Slip luarnya berasa lebih tidak premium gitu Kalau menurut saya, entah kenapa slip luarnya Tapi yaudahlah gitu ya Dan di bagian sini ada penjelasan-penjelasannya sebenarnya Dan ini ya buat para pencinta Snapdragon Para penggemar Android Ini sudah support Snapdragon Sound Jadi ya pasti akan lebih oke Kalau smartphone kalian pakai Snapdragon Dan juga support untuk iPhone, untuk iPad Jelas untuk Android Dan ini ada sedikit penjelasan mengenai isinya Yang cuma gini doang dan Oke, mari kita buka Ini ada disebutnya segel Kita tahu ini segel Buka dulu Kalau dibuka segelnya artinya nggak akan saya jual lagi Dan menarik deh ketika dibuka segelnya ada tulisan Here, here Dengerin di sini Ini sleeve luarnya yang saya bilang agak kurang premium ya Berasa banget kan Oke Dan ini adalah dalamnya Seperti ini Bisa dibuka lagi Kemudian dibuka lagi Dan ini ada scan untuk aplikasinya Ya, di bagian sini Scan untuk aplikasi Dan ini adalah unitnya Saya tiriskan dulu Kemudian dibuka lagi dalamnya Ada Ini Kabel charger Yang di tengahnya ada Eartips Berbagai ukuran Dan juga nggak cuma eartips Tapi ada juga Semacam kayak wingnya gitu Untuk ngencengin di bagian kuping Jadi biar fit gitu Oke Kemudian di dalamnya Udah itu doang isinya Dan sisanya adalah Petunjuk penggunaan Dan Ada pesan moral dari Bose Let's keep our planet safe and sound Ya Kurang lebih gitu Ya Saya bacanya sambil kebalik Jadi agak susah Baru dibuka banget Dan Uuuuh Perbandingan ya Sama unit yang lain ya Sudah Saya ambil dulu Ini Nah Ini saya bawa Bose White Comfort Generasi 1 Ya Bukannya generasi 2 Generasi 1 Bandingkan ukurannya Beda banget Ya Wow Beda banget Dan Ketebalannya Bandingkan ketebalannya Beda banget Jadi ini lebih kecil Lebih ringkes Tapi kalau dari sisi bobot Sebenarnya jatuhnya sama aja Aneh ya Kayak beratnya sama gitu Padahal lebih gede ini Jadi ini kecil Tapi berat Dan ini Kalau dilihat dari case-nya Sebelum saya buka Di bagian belakang ada semacam tombol Biasanya buat ngereset atau pairing Bagian bawah ada USB Type-C Kemudian Ini buka Set Ya Lampunya disini Sebenernya mengingatkan saya Sama Google Buds sih sebenernya Dan juga ada di bagian dalam Tapi ini masih di Plastikin Saya coba buka dulu plastiknya Oke Jadi Lampunya dua Dalam Sebeluat Saya gak tau kenapa ada dua Dan sekarang berubah jadi biru Artinya pairing mode Dan untuk Buds-nya sendiri Bentuknya seperti ini Sebentar Kok agak keras ya ternyata Mari ini Oke Nah Ini udah kosong Oke Untuk Oh feel premiumnya berasa banget Cakep untuk case-nya Untuk Buds-nya sendiri Ini memang lebih kecil dibandingin yang versi generasi 1 Ini warnanya hitam Glossy Dan bagian tengahnya itu warna Silver atau grey Lebih ke silver sih sebenernya Dan ada logo Bose-nya Dan memang ada dua karetnya Pertama karet untuk in-ear-nya Ya di ujung sini Dan juga ada karet untuk wing-nya Jadi Kalau kalian ngerasa Ini Mau dipakai untuk olahraga Ya bisa diganti dengan ukuran yang lebih besar Wing-nya Supaya Lebih Apa namanya Kedap lagi Jadi gak gampang jatuh Cuman ya balik lagi ke preferensi dan ukuran kuping Karena Beda kuping Beda setting Jadi ya harus disesuaikan Dan so far Kalau saya unboxing kurang lebih kayak gitu Dan ini ada chargernya 3 pin Ya Dan untuk speknya jujur Saya belum tahu Karena saya baru lihat Saya beli dan saya buka nih sekarang Jadi saya belum tahu Banget-banget mengenai speknya Cuma kalau disini Ditulisnya sih speknya Noise cancelling doang di kotaknya Ya nantilah saya bikin video tentang Penjajalan ini Tapi kurang lebih Kalau untuk Quick unboxingnya kurang lebih kayak gini Jadi yaudah Sepanjang perjalanan Saya akan jajal Ini kayak gimana Kita lihat Sepanjang perjalanan Apakah ini akan menjadi TWS yang menyenangkan Karena saya akan terbang kurang lebih Satu setengah jam Dari Singapura, Jakarta Gak terlalu lama memang Tapi ya kita lihat Apakah ini menyenangkan Dan sekian dulu untuk video kali ini Kalau kalian suka dengan videonya Silahkan like dan subscribe Dan kalau kalian suka banget Silahkan di-share ke teman-teman yang membutuhkan informasinya Dan sampai jumpa di videonya Wisnu Kumoro berikutnya Terima kasih Terima kasih